Alhamdulillah teman-teman akhirnya sekarang ada penerbangan dari Taiwan yang tujuannya itu Bandara Juanda Surabaya dan alhamdulillahnya lagi kalau turun di Surabaya itu tanpa karantina cuma ya ada syaratnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BNP welcome back to my channel Pastinya ini merupakan kabar yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat menggembirakan ya guys khususnya buat teman-teman PMI warga Jawa Timur Saat ini udah mulai ada penerbangan yang turun di Juanda Surabaya guys dan ini dengan sistem transit yang pertama itu dengan catai pasifik itu transit di Hongkong dan yang kedua itu dengan maskapai skot skot ini penerbangan dengan transit Singapura untuk catai pasifik ini satu minggunya hanya ada satu kali penerbangan yaitu setiap hari Kamis sedangkan untuk skot air ini setiap hari ada penerbangan berikut ini adalah jadwal-jadwal penerbangannya baik itu catai pasifik ataupun skot air ini tadi saya lihat di traveloka ya guys jadi dari Taipei Taoyen tujuan Juanda ya jadi maskapai skot ini setiap hari ada penerbangan guys cuma waktunya aja yang nggak sama sama durasinya itu ada yang terbang dari Taoyen itu sore siang ada juga yang malam sebagai contoh ini tanggal 23 Maret ya itu hari Selasa itu dari Taoyen ke Surabaya itu durasinya 18 jam lebih 25 menit guys dari Taoyen International Airport itu pukul 15 lebih dan nyampainya Singapura itu pukul 20 lebih di Singapura itu nunggu atau transit selama 11 jam 35 menit baru pukul 7 lebih 40 pagi itu berangkat dari Singapura Changi International Airport ke Juanda Surabaya dan nyampainya Surabaya itu pukul jam 9 lebih 5 pagi jadi ini lumayan lama ya guys nunggunya di Singapura sampai 11 jam lebih baru bisa fly ke Surabaya tanggal 24 dan juga tanggal 25 hari Rabu dan Kamis itu juga sama durasinya 18 jam lebih untuk penerbangan skot air dari Taoyen ke Juanda nah teman-teman di hari Kamis itu selain penerbangan dengan maskapai skot juga ada penerbangan dengan maskapai catai pasifik dengan transit di Hongkong ini durasinya juga lama banget sampai satu hari lebih maskapai catai pasifik ini setiap minggunya cuma ada satu kali penerbangan dari Taoyen International Airport ke Juanda Surabaya ya guys yaitu setiap hari Kamis dan durasinya itu sampai satu hari lebih jadi transitnya di Hongkong itu selama 17 jam lebih 25 menit guys jadi teman-teman yang mau menggunakan maskapai catai pasifik ini harus bermalam di Hongkong di bandara Hongkong karena berangkatnya dari Taoyen itu siang jam 13 lebih 20 dan nyampainya di Hongkong pukul 15 lebih 25 setelah bermalam di bandara Hongkong terus keesokan harinya itu pagi pukul 8 lebih 50 menit berangkat dari Hongkong ke Surabaya nyampainya di Juanda pukul 12 lebih 35 siang harga tiketnya berapa saya kurang paham ya guys cuma untuk bagasinya 30 kg dan kabinnya 7 kg untuk kelas ekonomi bisa kita lihat disini teman-teman untuk hari Jumat tanggal 26 Maret dengan maskapai skut ini durasi penerbangannya cuma 10 jam lebih 55 menit guys jadi ini durasi yang paling pendek ya untuk maskapai skut dari Taipei ke Surabaya penerbangannya ini malam ya dari Taoyen bandara Taoyen pukul 23 lebih 10 dan nyampainya di Singapura itu pukul 3 lebih 35 dini hari menunggu atau transit di Singapura itu selama 4 jam lebih 5 menit baru lanjut fly ke Juanda Surabaya oke teman-teman disini kita tarik kesimpulannya ya jadi dari Taiwan Taipei Taoyen International Airport ke Surabaya di Juanda saat ini ada dua maskapai yang pertama itu dengan maskapai catai pasifik transit di Hongkong cuma seminggu hanya ada satu kali penerbangan untuk saat ini untuk kedepannya masih belum tahu dan satu kali penerbangan itu setiap hari Kamis dengan durasi penerbangan yang cukup panjang yaitu satu hari lebih 15 menit jadi harus bermalam di Bandara Hongkong yang kedua dengan maskapai skut dengan transit di Singapura setiap hari ada penerbangan cuma durasi terpendek setiap hari Jumat yaitu durasinya 10 jam lebih 55 menit jadi cuma transit di Singapura selama 4 jam lebih 5 menitan semua penerbangan ini harus memiliki surat negatif Covid-19 hasil tes PCR jadi kalau tidak ada tes PCR itu tidak boleh terbang dan kalau sesampainya di Juanda di Surabaya pada tes PCRnya itu masih dalam kurun waktu 72 jam atau tiga hari jadi belum lebih dari 72 jam maka di Surabaya tidak perlu karantina hanya perlu melakukan satu kali swab test dan kalau hasilnya negatif maka teman-teman bisa langsung pulang menuju rumahnya masing-masing terus hasil dari swab testnya ini nggak perlu nunggu lama guys paling hanya beberapa jam gitu aja udah bisa keluar ini bener-bener good news banget ya buat teman-teman yang domisilinya di Jawa Timur karena nggak perlu turun Jakarta kayak kemarin-kemarin apalagi kalau turun di Jakarta itu baik yang bawa surat negatif Covid-19 ataupun yang nggak bawa itu mesti harus karantina 5 hari tapi kalau turun di Surabaya Juanda itu nggak perlu karantina dengan syarat hasil negatif Covid-19 anda itu surat PCR anda itu tidak boleh lebih dari 72 jam setibanya di Bandara Juanda semua yang udah saya infokan ini bukan pengalaman saya pribadi ya guys jadi ini info dari teman yang udah pernah turun di Surabaya kemarin-kemarin itu jadi turun di Surabaya itu nggak perlu karantina nah jangan lupa sebelum fly ke Indonesia itu teman-teman mendownload aplikasi ehak thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye